Heyo guys, back to Illusion, balik lagi seputar konten update serta seru-seruan perihal Genshin Impact dan Tower of Fantasy. Selanjutnya, sebelum lanjut video, gue cuma mau ingetin kalian yang kebanyakan belum subscribe channel ini atau teman-teman di Station yang belum follow channel Illusion, untuk segera subscribe dan follow channel Illusion baik yang di Youtube maupun di Station ya. Karena dukungan dari kalian adalah semangat buat gue konten ke depannya. Hei hei, udah lama nih channel Vakuum, but we're back guys. Nah, masih inget kan kalau kemarin kita ngebahas DPS Anemo si Wonder bintang 5 yang bakalan rilis di patch 3.3 nanti. Kalau sekarang kita bakalan bahas Anemo Buffer B4-nya si Farouzan. Sumpah ya, awal leak keluar tentang si Farouzan ini gue kira dia husbu, tapi ternyata ofisial keluar malah yang keluar waifu. Haduhh. Jadi guys, dalam gameplaynya, Farouzan ini adalah karakter Anemo dengan senjata bow. Oke, singkat aja langsung masuk ke role. Farouzan adalah seorang dosen di Akademia. Ada rumor yang beredar di kalangan siswa, di mana jika ada siswa yang gagal dalam ujian mekanik dan gak berani minta remedial ke dosen pengajar, maka siswa tersebut bisa pergi ke ujung bagian harafat dan meminta beberapa tips dari Madam Farouzan. Tidak perlu menyiapkan hadiah, namun ingatlah untuk menunjukkan ketulusan dan kerendahan hati, lalu panggil dia Madam dengan hormat. Hanya dengan hal sepele tersebut, kalian akan mendapatkan kemudahan dalam menjalani hari-hari di pelajaran mekanik. Oke, begitulah role singkat Farouzan. Selanjutnya, kita masuk ke bahan asen Farouzan dulu. Untuk mencapai level 90, Farouzan membutuhkan 168 Red Crest, Light Guiding Tetrahedron yang didrop oleh Boss Algorit Semimetrics, dan Material Drop Hermit. Untuk talentnya, Farouzan menggunakan Art Montation serta Puppet String yang didrop oleh Wakely Scramus. Dan selanjutnya, ayo simak skill, pasif, serta build Farouzan. Seperti yang kita tahu, karakter Anemo Bomb pada umumnya, ya kayak Fenty lah, Normal Attack, Charger Attack, serta Plug-in Attack, Farouzan tidak jauh bahkan sama dengan Fenty. Yang menarik dari Farouzan ini adalah dia akan menjadi Anemo Buffer. Ya, layaknya Shen He, yang memberikan buff pada karakter dengan elemen sama, Farouzan juga demikian. Karena hal itulah, nanti Farouzan sudah dipastikan akan berada dalam satu banner dengan Wanderer. Untuk elemental skill-nya, jadi Farouzan bakalan ngeluarin kayak Polygron dalam bentuk 3 dimensi, ya bahasa lainnya Polyhedron, dimana Polyhedron Farouzan bakalan menyebabkan Anemo Damage Area terhadap musuh, serta memberikan efek Manifest Gale. Efek Manifest Gale bisa buat Crown Control lho. Jadi, setelah elemental skill dan Farouzan kalian sudah berada dalam efek Manifest Gale, terus kalian melakukan Charger Attack, nah, arrow dari Charger Attack-nya itu bakalan nyedot musuh ke spot arrow yang kalian bidik tadi. Selain Crown Control, damage dari Charger Attack-nya, Burst Farouzan yang dimana Burst-nya itu akan mengarahkan Dizzling Polyhedron dengan cepat dan mengakibatkan Anemo Damage Area, juga melancarkan Whirlwind Pulse 1 kali. Jadi, selama aktif, Dizzling Polyhedron ini akan terus-menerus bergerak dalam jalur berbentuk segitiga. Setiap kali menyentuh sudut segitiga, Dizzling Polyhedron akan melancarkan 1 kali Whirlwind Pulse tambahan. Saat melancarkan Whirlwind Pulse, akan memberikan efek Prail Full Wind Benefit terhadap seluruh anggota party, dimana efek tersebut akan mendapatkan Anemo Damage bonus tambahan. Berikut skill Farouzan, langsung aja kita masuk ke pasif serta talent Farouzan. Jadi, talent dia yang pertama itu berguna buat kalian yang kalau ngirim dia buat ekspedisi, dimana saat melakukan ekspedisi di Sumeru, hadiah bakalan nambah sebanyak 25%. Pasif kedua, kalau Farouzan E-Skill terus abis itu Charger Attack, buat waktu Full Charger bakalan berkurang 60%, serta pusaran anginnya dari hasil Charger juga bakalan nambah sakit. Nah, ini pasif ketiga dimana dia bakalan ngasih buff Anemo. Jadi, Farouzan bakalan infuse Anemo Damage buat karakter lain setelah dia ulti, dimana Anemo Damage yang dibuff sama Farouzan akan menghasilkan efek Hurricane Guard, dimana Damage tersebut akan ditingkatkan berdasarkan 45,9% base attack dari Farouzan. Selanjutnya, kita masuk ke konsitelasi. Jadi, kalau kalian mau nge-pull Farouzan, gue saranin langsung pull C1-nya, karena berguna banget kalau Farouzan kalian digunain buat crown control. Karena C1 ini bakalan nambah 1 arrow yang keluar dari 1 kali Charger Attack Farouzan. Jadi, arrow yang dikeluarkan Farouzan ada 2 buah dalam sekali Charger Attack, dimana 2 buah arrow tersebut bakalan menghasilkan pusaran-pusaran angin. Jadi, berguna banget kalau Farouzan-nya mau dijadikan crown control. Untuk C2, cuma nambah durasi dari polihedron ulti si Farouzan biar lebih lama. C3 untuk nge-up elemental skill Farouzan sebesar 3 level. C4 nih, penting banget buat Farouzan spam burst. Jadi, 1 musuh yang kena skill Farouzan bakalan ngembalikan 2 poin energi si Farouzan. Nah, kalau musuhnya nambah, bakalan memulihkan 0,5 poin energi buat Farouzan. Nah, dari efek ini, 1 kali pusaran angin bisa memulihkan energi Farouzan sebanyak maksimum 4 poin energi. Sementara C5-nya cuma nge-up burst Farouzan doang 3 level. Untuk C6-nya, crit de-crit anemo damage yang diakibatkan karakter yang berada dalam status prayful wind benefit dari burst-nya si budosen akan meningkat sebesar 40%. Saat karakter aktif, diri sendiri yang berada dalam status prayful wind benefit menerima damage akan melancarkan 1 buah Hurricane Arrow tambahan terhadap musuh. Efek ini bisa terpicu setiap 3 detik. Dan yang terakhir, kita akan membahas build wide sementara untuk si budosen. Set artefak, dimana set artefak pertama yang jadi pilihan ya 4 set viri, karena pasif keempatnya yang bakalan ngurangin elemental resisten buat musuh. Cocok banget buat Farouzan yang sebagai buffer atau support. Lalu, artefak kedua ada 4 set nobles. Kenapa nobles? Karena ya emang nobles ini set artefak wajib buat para support. Seperti yang kita tahu, bahwa kit Farouzan akan menjadi buff anemo DPS. Meski gak sebagus 4 set viri, karena tadi viri bakalan ngasih anemo damage tambahan serta ngebuff untuk ngurangin elemental resistennya musuh. Dan seperti yang kita tahu, Farouzan itu emang udah ngasih buff dari talentnya sendiri. Jadi kalau dipakein 4 set nobles, agak mubazir. Tapi bagusnya artefak nobles ini, pasif 4 setnya bakalan increase 20% attack party member selama 12 detik. Dimana kita tahu bahwa DPS itu damagenya sangat bergantung sama attack. Jadi Farouzan bisa dongkrak attack party membernya juga. Selanjutnya ada emblem. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa artefak 1 ini adalah artefak dewa bagi para sub DPS serta support. Ya, jadi gak usah dipertanyakan lagi lah kegigian artefak 1 ini bagi karakter dengan gameplay support atau sub DPS. Dan untuk stat artefaknya, kalian bisa pake stat sub DPS dimana sennya fokus energi recharger pastinya. Goblet kalian bisa pake anemo damage dan sirkletnya kalian bisa pake crit damage atau crit red. Biar kerasa juga damage dari Farouzan kalian. Untuk senjata LG sih, kalo kata gue, jadi bakalan cukup fokus ke energi recharger. Selain LG, Skyward Heart juga bisa jadi opsi. Untuk bintang 4-nya, Pavonius lah ya pasti. Senjata support sejuta karakter. Opsi lain, kalian bisa pake sacrificial. Kalo kalian miskin dan gak punya kedua senjata tersebut, fading twilight juga bisa jadi opsi. Atau kalian masih gak punya karena ketinggalan event? Pergilah mancing di sekitar sumeru buat dapetin end of the line. Daripada fading twilight, gue lebih nyaranin ini sih. Karena dia bakalan ngasih damage area sebesar 80% dari attack karakter. Dari yang tadi gue sebutkan berkali-kali, kalo Farouzan ini buffer untuk anemo DPS, jadi pemilihan team comnya gak susah-susah amat. Cukup bawa Xiao, Wanderer, atau Heizo. Udah deh, kepake tuh si Farouzan. Yep, guys, tidak terasa gitu sudah mencapai penghujung video. Oh iya, gue gak lupa untuk ingetin kalian yang belum subscribe channel Illusion, agar segera subscribe. Dan bagi viewers Beastation, jangan lupa untuk follow channel Illusion ya. Agar kalian semua, baik yang di Youtube atau Beastation, gak ketinggalan konten menarik seputar Genshin dan Tower of Fantasy. Eh, satu lagi, jangan lupa untuk like, share, serta komen di videonya ya. Biar gue makin semangat konten ke depannya. So, let's erase your gacha nightmare with Illusion. Bye-bye and see you guys. Sub indo by broth3rmax